Halo teman-teman, pada video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menghapus akun lain secara permanen. Untuk menghapus akun lain, pertama silahkan kalian buka aplikasi lain. Kemudian setelah itu pada layar beranda, silahkan kalian klik menu setting, tombol setting yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu kalian masuk ke menu akun, gulir ke bawah, nah disini ada menu hapus akun, silahkan kalian ketuk pada menu hapus akun. Muncullah layar peringatan, jika anda menghapus akun lain, anda tidak bisa lagi login ke akun tersebut. Yakin ingin melanjutkan, klik saja berikutnya. Lalu disini pada layar hapus akun, yakin ingin menghapus akun lain anda. Jika anda sudah yakin bahwa anda akan menghapus akun anda secara permanen, silahkan beri checklist atau centang pada saya memahami bahwa semua item saya akan terhapus secara permanen. Gulir lagi ke bawah, beri checklist lagi. Nah ini yang penting apa ini, data yang telah dihapus di data pendekulikan. Oke, kita beri checklist juga. Nah, setelah kalian memberikan semua checklist, sekarang klik pada tombol hapus akun. Nah disini akan muncul layar pengeringatan, lagi hapus akun. Jika anda menghapus akun lain, semua data tertaut dengan akun anda akan dihapus dan tidak dapat dipulihkan. Yakin, klik saja hapus. Nah, dia akan proses menghapus. Nah, setelah selesai dihapus akun anda, maka kalian akan otomatis dikeluarkan dari aplikasi lain dan akan dibawa ke tampilan awal selamat datang di lain. Disini kalian bisa mendaftar lagi dengan menggunakan nomor telpon yang kalian gunakan pada akun lain yang sudah kalian hapus tadi. Nah, itulah cara untuk menghapus akun lain secara permanen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, jangan lupa subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya. Sampai jumpa. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, jangan lupa subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, jangan lupa subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya.